Assalamualaikum Kembali lagi di channel Dini Masak Hari ini kita akan membuat Kue ulang tahun Tayo Hai Tayo Hai Tayo Di abus kecil ramah Bahan-bahan yang kita butuhkan Ada telur Bubuk coklat Kental manis Gula pasir Sepung terigu Es pek Minyak goreng Dan esens vanila Mula-mula Campurkan Tepung terigu Dan coklat bubuk Lalu kita saring Selanjutnya Siapkan telur Keli gula dan es pek Lalu mixer Adonan kita mixer Sampai putih Berjejak dan berjambul Seperti ini Kemudian Masukkan tepung Aduk balik Tambahkan kental manis Aduk balik juga ya Lalu tambahkan minyak Lalu tambahkan minyak Serta esens vanila Selanjutnya Kita siapkan loyang Berukuran 17 x 17 Dengan tinggi 7 cm Kemudian kita beri Alas kertas Kekalasi mentega Atau minyak Dan juga beri sedikit tepung Disikan setengah adonan Hendak-hendak Supaya kelembung yang berlebih Bisa keluar Lalu kukus selama 20 menit Hingga matang Selesaati pinggiran kue Keluarkan dari loyang Biarkan supaya dingin Jangan lupa lepas Kelatas pelapisnya Nah setelah adonan yang kedua Kita masak Jadilah kita dapat 2 kue Untuk bahan membuat Buttercream pelapisnya Kita membutuhkan Simple syrup Kental manis Tega putih Dan perisa pisang ambung Pertama Campur mentega putih Dan kental manis Mixer hingga lembut Kemudian Kita tambahkan Perisa pisang ambung Mixer kembali Tambahkan simple syrup Kemudian kita cuci pin Setelah rasanya sesuai Setelah rasanya sesuai Kita bagi buttercream ke wadah-wadah kecil Untuk perwarnaan Masukkan buttercream ke dalam piping bag Ikat Ikat Supaya isinya tidak keluar Untuk warna hitam Disini saya memakai Buttercream putih Yang dibutih tambahan Di sisi Yang sudah dilelehkan Selanjutnya Selanjutnya kita akan membuat Busy transfer Siapkan alas yang kaku Tempeli dengan gambar yang kita inginkan Disini gambarnya terbalik ya Supaya nanti saat kita tempelkan Sesuai dengan yang semestinya Kemudian lapisi dengan plastik Yang tepiannya kita berisolasi Supaya tidak bergeser Pertama Saya mulai dengan membuat garis tepi hitam Atau outline-nya Setelah selesai Isikan adonan warna Usahakan buttercreamnya rapat Dan berimpitan Selanjutnya kita pekukan dalam freezer Sambil menunggu pekukan Kita mulai Kemudian sekuenya Siapkan alas kue Beri sedikit buttercream Supaya merekat dengan kue Beri pinggiran putih Lalu olesi dengan selai Disini saya memakai selai strawberry Kita campur selai dengan buttercream Untuk krim strawberry Kemudian oles dengan krim strawberry-nya Ratakan ya Selanjutnya letakkan kue kedua di atasnya Letakkan dengan posisi terbalik Supaya kita mendapatkan sisi rata di bagian atas Beri buttercream putih Untuk mengisi selai-sela Untuk menutup dinding kue Jangan lupa ratakan ya Selanjutnya Beri buttercream putih Untuk menutup dinding kue Ratakan dan rapikan Bagian atasnya Kita tutup juga dengan buttercream warna putih Selanjutnya Selanjutnya Rapikan Lapisan buttercreamnya Kita bisa beri aksen garis-garis Di bagian buttercreamnya Supaya Terlihat cantik Beri garis-garis Di semua sisi Selanjutnya Kita pasang buttercream transfernya Rapikan Kemudian Lepas plastiknya Beri hiasan di tepi-tepiannya Beri hiasan di tepi-tepian 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton